So what's up guys kembali lagi bersama gue Manuel dan di video kali ini gue mau buat tutorial foto model atau foto portrait Terus tenang aja tutorial kali ini kalian bisa aplikasikan di DSLR ataupun mirrorless Gue mau tunjukin dulu hasil-hasil fotonya Kalian percaya atau enggak kalau foto-foto tersebut hanya diambil menggunakan lensa kit gimana penasaran check this out Lensa kit itu apa? Lensa kit itu lensa bawaan yang kalian saat beli kamera DSLR ataupun mirrorless Pasti dikasih yang namanya lensa nah itu yang disebut dengan lensa kit Jadi foto-foto yang tadi itu gue ambil menggunakan ini So oke kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya guys So dalam foto pemotretan model atau portrait ini hal yang gak kalah penting selain modelnya sendiri ada atau enggak itu pemilihan lokasi Jadi kalau kalian memilih lokasi itu usahakan lokasinya itu lokasi yang bersih Yang dimaksud bersih itu bagaimana? Jangan cari background buat foto modelnya itu kayak tong sampah Kayak gitu kan gak enak dilihat Cari lokasi yang sepi dan kalau kalian motretnya kayak di siang hari bener-bener siang bolong Cari tempat yang teduh Jadi itu salah satu hal penting yang kalian harus perhatikan saat kalian mau motret model atau portrait seperti itu Jadi gue sekarang ini lagi nyari lokasinya Gue udah nemuin lokasi yang pas ya disini kalau kalian bisa lihat ini menurut gue tempat yang bagus karena gak terlalu rame dan gak banyak orang lewat Jadi gue punya kebebasan untuk mengeksplor Oke sekarang gue masuk ke settingan kameranya Gue pertama bahas dari vokaling dulu Portrait atau model ini pakai zoom 55mm Jadi alasan pakai 55mm ini supaya kita bisa dapetin background yang bokeh pertama Kita gak kepingin model kita terlihat kayak gemuk Jadi kalau kalian lihat lensa pakai GoPro atau pakai apa itu lensanya lensa wide Semuanya kelihatan lebar kan kita gak kepingin foto yang seperti itu untuk foto model atau portrait Jadi kita gunakan vokaling 55mm Terus selanjutnya kita masuk settingan teknis kayak ISO Aperture dan Shutter Speed blablabla Kalian gak perlu muluk-muluk pakai mode M atau gimana Kalau disini gue sih pakai mode AV Karena kamera gue Canon gue pakai mode AV Sedangkan untuk Nikon atau kamera lain kalian bisa pakai mode A Kenapa pakai mode tersebut? Karena kita hanya setting Aperture nya Dan kita gak perlu pusingin untuk settingan-settingan lainnya Terus selanjutnya Itu gunakan angka F paling kecil yang di lensa kit kalian Contohnya aja kalau di lensa kit yang ini yang normal ini 5,6 Karena di foto portrait atau foto model itu biasanya yang belakangnya bokeh itu yang bagus Dan untuk dapetin foto bokeh itu kalian harus pakai angka F yang kecil dan focal length yang tinggi Seperti F5,6 dan zoom 55mm Terus selanjutnya untuk white balance Ini kalian bisa ikutin settingan gue Kalau gue sih temen yang foto yang warnanya kayak kekuning-kuningan gitu Jadi gue pakai disini white balance cloudy Tapi kalian boleh pakai white balance yang lain Terus kalau udah Ya udah tinggal motret aja Kalau kalian settingan udah semua kalian tinggal foto aja Gue gak tau kenapa ya Tapi gue suka kalau pakai lensa kit ini bukan ambil full body Tapi ambil setengah aja Ya ini contohnya Ya ini bagus-bagus cantik Gak gak kayak tadi Buka terus kamu pura-pura mau ngancingin gitu Selanjutnya yang bisa gue ajarin ke kalian itu Mengenai komposisi Misalnya kalau foto Itu jangan ditaruh di tengah melulu Seperti ini Kalian bisa rubah fotonya Kayak narusi model itu ke pinggir Itu namanya komposisi rule of third Jadi kita taruh modelnya di sepertiga Bagian sepertiga Nah untuk komposisi foto Kalian bisa ambil seperti ini Di tengah Tapi kalian bisa juga geser sedikit Seperti ini Kalau kayak gini Menurut gue lebih bagus untuk diambil foto Daripada Pakai yang tengah Karena tengah ini biasanya dikit boring Jadi digeser sedikit ke kiri Atau digeser sedikit ke kanan Untuk komposisi Buat foto model atau portrait Nah selanjutnya yang kalian bisa terapkan Itu kalau ada matahari Itu letakkan di belakang model Sehingga dia memberikan warna Kayak ini Emas-emas ini di rambutnya model Jadi itu bakal keliatan Bakal keliatan keren banget Ya udah kita coba foto aja Lalu anggap HP ini Kayak HP lu lagi selfie Keluarin mode gila Ayo Wow ini bagus banget Nah sekarang gue mau kasih tau kalian Salah satu cara Untuk komposisi foto portrait atau model Ya salah satu cara Ini dinamakan dengan Framing kalau gak salah Framing atau foreground blur Gue kurang tau namanya apa Tapi intinya teknik itu Memanfaatkan kayak gini Jadi gue foto Depannya ini ada kayak Ranting-ranting Atau ada daun Terserah kalian mau pake gimana Jadi ini bakal berada di depan Terus di belakangnya itu modelnya Jadi kalau kalian bisa liat Kayak gini Foto yang dihasilkan itu Nanti kira-kira seperti ini Kalau kalian Liat Ya kayak gini Ini kalau polos Terus ini kalau ada ranting-rantingnya Seperti itu Next untuk angle pengambilan foto Kalian Bisa ngambil dari atas Kalau di atas ini Biasanya memberikan efek Kurus untuk model Cara lain Juga bisa Ngambil dari tengah Kalau menurut gue Dari tengah juga bagus Jadi dari tengah itu Maksudnya dari Pinggang ini Tempatnya sabuk itu Mata Kalian lebih suka yang mana Kalian lebih suka yang mana Mau dari atas bisa Dari tengah juga bisa Ini tergantung pribadi Masing-masing aja Kepingin foto yang bagaimana Yaudah Overall itu aja Untuk foto model Terus Foto-foto tadi Itu semuanya murni Hasil dari kamera Belum gue edit sama sekali Jangan lupa komunikasi Dengan modelnya Karena komunikasi itu Penting banget Kalian harus ngomong Apa yang kalian mau Atau menurut kalian Apa yang kurang Dari model itu Misalnya kayak rambutnya Dia lagi berantakan Itu harus diperbaikin Kalian juga harus kasih tau Si modelnya Kayak begitu aja Untuk settingan Gak perlu settingan Yang aneh-aneh Terus komposisi Kalian bisa pake Yang tadi yang gue ajarin Sekarang kalian harus percaya Kalau lensa kit Ini lensa yang powerful Jadi gue harap Kalian sekarang Lebih memanfaatkan Lensa kit kalian Karena lensa kit ini Lensa yang powerful Kalian bisa buat Hampir segala jenis foto Kalau kalian tau Cara menggunakan Lensa kit ini Dengan benar Gue harap tutorial kali ini Dapat membantu kalian Dalam belajar dunia fotografi Lebih dalam lagi Khususnya mengenai model Ataupun portrait Sampai ketemu ya Di video-video selanjutnya Dan salam motret